Intro Divisi Humas Polri Menjadi mengadakan acara buka puasa bersama dengan para pemimpin redaksi Dari media televisi, media online, media cetak hingga media radio Di salah satu resto di kawasan Jakarta Selatan Acara ini diawali oleh sambutan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandinugroho Dalam sambutannya, Irjen Pol Sandinugroho mengucapkan terima kasih Dan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan media Yang mendukung Polri dalam menyampaikan informasi yang positif Terkait dengan kegiatan pengamanan Polri pada agenda-agenda nasional dan internasional Dalam kesempatan yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri Brickjen Poltruno Yudowisno Andiko Yang turut hadir pada acara ini juga menyatakan Bahwa Polri memiliki tugas untuk melakukan komunikasi publik Yang harus disampaikan kepada masyarakat secara luas Maka dari itu, melalui para pimpinan redaksi dari berbagai media Dapat menjadi mitra yang mampu menyambungkan komunikasi publik Polri kepada masyarakat Polri tidak bisa bekerja sendiri Era sekarang adalah era kolaboratif Media merupakan mitra Mitra yang tidak terlepas Polri melakukan komunikasi publik Dalam hal ini ada satu program Pak Kapolri Yaitu adalah pemantapan komunikasi publik yang ke-13 di Presisi Maka komunikasi publik disitu ada akutabilitas publik Yang harus kita sampaikan kepada publik secara luas Maka segmen ini harus menggunakan media masa Selain ada media sosial Tapi pimpinan redaksi dari media-media ini Merupakan mitra yang mampu menyambungkan komunikasi publik kita kepada masyarakat Sementara itu, para pemimpin redaksi media menyambut baik Adanya acara buka puasa bersama Polri ini Sebagai ajang silaturahmi sekaligus kerjasama yang kuat Antara media dan Polri Sehingga dapat memberikan informasi positif kepada masyarakat Tentunya kami sangat menyambut baik Adanya pertemuan-pertemuan antara pihak kepolisian Khususnya Divisi Humas Polri dengan media Karena kita adalah berkolaborasi Berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa memberikan Pelayanan yang terbaik dari masyarakat Antara pihak kepolisian dengan kami sebagai media Untuk mewartakan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Berkaitan dengan arahan yang perlu diketahui oleh masyarakat Dari pihak Mas Polri Ya kita sangat senang sekali Keterbukaan kepolisian terhadap media seperti ini Semoga bisa terus terjalin Sampai kapanpun ya Sampai lama Karena intinya antara media dan kepolisian itu Bukanlah sebuah institusi atau lembaga Yang bermusuhan atau berlawanan Tapi juga saling mengisi Saling berbagi intinya pelayanan kepada masyarakat Kepolisian dari soal penegakan hukum Media dari pemberian informasi Tentu ya sinergi itu tetap harus menjadi yang paling utama Dibuka oleh komunikasi yang terjalin Seperti acara-acara hari ini gitu Terakhir, Irjen Pol Sandi Nugroho menambahkan Masih banyak agenda penting yang akan dilaksanakan Polri ke depannya Salah satunya yang terdekat adalah Operasi Ketupat 2024 Irjen Pol Sandi berharap Rekan-rekan media dapat menginformasikan Terkait kamtip mas Arus mudik dan giat kepolisian Pada saat pelaksanaan operasi nanti Dari Jakarta Ija Tanashya, Irfan Jun Setia Melaporkan untuk Polri TV Pada saat pelaksanaan operasi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.